Intro Kota Sorong memiliki atlet olahraga yang sudah membawa nama baik Kota Sorong dalam pegelaran tingkat nasional. Namun perhatian untuk para atlet ini masih minim. Sebut saja atlet olahraga seni bela diri yang beranggotakan 190 anak dan 5 pelatih masih terus mengeluh. Setiap harinya para atlet harus berlatih dengan peralatan seadanya untuk menanti event besar yang dapat membawa nama baik Kota Sorong. Sebelumnya mereka pernah berhasil merebut piala ketua kuni beberapa bulan lalu. Sebelas di antaranya berhasil memboyong medali emas dan satu medali perak. Meskipun demikian sama sekali tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah Kota Sorong. Khusus olahraga taekwondo saja yang saya bicara terkait dengan taekwondo ini kita sebenarnya perhatian kurang dari pemerintah. Kemudian secara perlengkapan juga itu kan tidak ada. Jadi kenapa tadi saya agak sedikit emosional? Karena barang-barang ini kan kita sudah lama merindukan dia untuk ada. Tapi di beberapa pengurus, kemudian beberapa generasi yang kita lalui semua tidak pernah terrealisasi. Menanggapi hal tersebut Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Taukoni Cabang Sorong, Fanik Diopiori mengatakan masih keterbatasan anggaran untuk pembiayaan sejumlah cabang olahraga. Bahkan ajang olahraga terpaksa harus menggunakan dana pribadi. Dengan tidak terus mengharapkan adanya dana dari KONI gitu. Kalau ada ya, kalau bisa dapat ya dapat. Kalau tidak bisa ya tetap kita optimis bahwa pembinaan. Kan selama ini juga pembinaan tanpa ada bantuan-bantuan dari KONI. Baik pun KONI, kabupaten, kota, maupun provinsi. Tidak pernah itu. Karena memang ketersediaan kan, keterbatasan. Sangat disayangkan adanya bibit unggul muda yang memiliki keinginan kuat untuk maju dan berkembang, namun masih terbentur dengan biaya.